PLO Palestina dan Perang Libanon 1982 Pada tahun 1970, PLO mengungsi ke Jordania. Raja Hussein khawatir PLO akan menjadi negara dalam negara dan membahayakan negaranya. Akibatnya terjadi Perang Black September antara PLO dan Jordania selama bulan Agustus sampai September dan Jordania mampu mengalahkan PLO meskipun Suriah mendukung PLO. PLO terpaksa mencari tempat lain yakni Libanon. Di Libanon pada saat itu adalah negara yang indah dan makmur meskipun pernah mengalami Perang Sipil. Pada tahun 1958, Libanon adalah negara multi etnis dan agama. Di Libanon banyak penganut Kristen Maronit selain itu ada siah dan agama Sinkretik Duse. Perang Sipil 1958 diakhiri oleh intervensi Amerika Serikat. Libanon adalah pusat finansial dan intelektual dengan hubungan yang kuat dengan Barat. Ada Universitas Amerika di Beirut. Beirut sebelum terang dikenal sebagai Parisnya Timur Tengah. Beirut juga merupakan pusat jurnalis Barat. Kurs mata uangnya didukung oleh emas seberat 9,4 juta ton. Pemerintah Libanon memiliki perjanjian dengan PLO yang isinya PLO tidak akan melakukan serangan terhadap Israel dari Libanon. Kesepakatan ini dilanggar karena banyak anggota PLO yang tidak sabar ingin membebaskan negerinya. PLO terus melakukan konsolidasi terutama di bagian selatan Libanon. Di kota Tire dan Sidon pengaruh mereka malah menjadi kuat di sana melebihi pemerintah Libanon. Suria mendukung PLO karena ingin menjadikan Libanon sebagai daerah buffer atau penyangga dan daerah pengaruhnya. Keadaan ini menambah runyam Libanon yang sudah terpecah belah antara Muslim, Sia, Kristen dan Brusei. Sehingga kembali pecah perang saudara pada tahun 1975. Perang saudara Libanon tersebut membuat keadaan perbatasan Israel-Libanon menjadi tidak stabil. Israel melancarkan operasi Litani pada tahun 1978 dengan tujuan untuk mendesak PLO Libanon ke selatan sungai Litani di utara. PBB menempatkan pasukan perdamaian di antara posisi Israel dan PLO untuk melerai. Israel kemudian membentuk aliansi pimpinan Mayor Sa'ad Hadad, seorang perwira Kristen Libanon. Milisi Israel dibentuk untuk mengimbangi kekuatan PLO. PLO merespon langkah ini dengan menembakkan roket buatan Rusia sehingga tidak usah memasuki daerah Mayor Hadad ketika menyerang Israel. Suria yang ikut masuk memperkuat posisinya dengan memasang sistem pertahanan rudal anti udara di Lembah BK di Libanon Timur untuk mengganggu penerbangan penyintaian Israel. Juli 1981, para pejuang PLO melancarkan serangan roket atas kota-kota utara Israel dekat Laut Galilea. Arafat lebih banyak membom gurun tak berpenghuni karena tidak mau mengambil resiko untuk menenangkan faksi PLO yang radikal. Serangan ini dibalas dengan serangan bom Israel ke markas PLO di Beirut dan serangan udara ke seluruh wilayah Libanon. Lima orang Israel tewas dan sekitar lima ratusan warga Palestina dan Libanon terbunuh. Kemudian diadakan genjatan senjata selama satu tahun atas prakasa Amerika Serikat. Dan Arab Saudi genjatan senjata ini bagi Manahem Begin sama dengan mengakui keberadaan PLO. Pada 3 Juli 1982, duta besar Israel di London ditembak hingga terluka para oleh tiga orang yang mengaku berkeluarga negaraan Iran, Irak, dan Jordania. Mereka diduga kuat sebagai anggota kelompok PLO. PLO membantah keras bahwa para pelaku adalah anggotanya. Namun Israel menyerang Libanon keesokan harinya dengan serangan udara besar-besaran terhadap target-target yang dianggap milik PLO Libanon. Serangan ini seperti yang sudah direncanakan sebelumnya karena dua hari sesudahnya pasukan lapis baja dan infanteri Israel menyerbu dalam operasi damai untuk Galilea. Perang ini tidak seimbang karena PLO hanya memiliki sekitar 100 tank dan roket. Bantuan dari Syria juga tidak mampu mengimbangi Israel. Dalam perang di lembah BK, Syria juga gagal melindungi sistem pertahanan udaranya. Sementara Israel tidak kehilangan satu pesawat pun. Kunci kemenangan ini adalah perangkat peperangan elektronik angkatan udara Israel jauh lebih baik. Pasukan Israel bergerak ke utara merebut Tire Sidon dan kota-kota kecil lainnya. Lalu menyeberangi sungai awali memukul PLO di pertempuran Hora Damur dan mendekati ibu kota Libanon Beirut.